Halo, selamat datang kembali di newsletter game developer.id episode ke-6 Hari ini kita masuk ke episode ke-6 dari kabar apa saja yang terjadi di industri game selama seminggu kebelakang Jadi yuk langsung saja kita lihat ada update terbaru apa sih di minggu ini Oke, ini adalah newsletter dari game developer.id Seperti biasa bagi teman-teman yang mau mendapatkan kabar terbaru terkait industri game di Indonesia Bisa cek di gamedeveloper.id dan bisa subscribe di newsleternya Nah, kita hari ini mau bacain ada berita apa saja yang terjadi selama seminggu kebelakang nih Yang pertama, ini bagi teman-teman yang baru mau masuk terjun ke industri game di Indonesia Bingung belajarnya di mana, teman-teman bisa masuk ke tutorial dari Dilo Game Academy Ini adalah course training yang bisa teman-teman ikuti dan ini ada chapter ke-4 Nah, teman-teman bisa masuk aja ke landing page-nya Nah, disini ada materi-materi tentang product management, product marketing, game production, game design, game programming, art, dan lain sebagainya Ini ada banyak banget, bahkan sampai untuk pitching pun ada disini Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang baru mau terjun ke industri game dan pengen belajar Jadi silahkan masuk ke academy, pakai ya ya, academy.dilo.id Next, ada juga lowongan pekerjaan Tapi teman-teman mesti masuk ke yang pertama ini Dragon Emperors Ada game designer yang bisa pakai RPG Maker Tapi ini teman-teman nanti masuk ke Discord-nya, link-nya ada disini ya Atau ada juga Miracle Gates, ini lowongan pekerjaannya ada di grup Unity Programmer, Unity Developer di Facebook Jadi teman-teman mesti join dulu atau mungkin di website-nya masing-masing juga ada informasinya Tapi sekarang syarat untuk masuknya, yang satu perlu punya Discord, yang satu perlu join ke grup Unity Developer Oke, itu tadi lowongan pekerjaan Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya Jadi kan tadi stepnya, belajar dulu di Dilo Game Academy Kemudian cari tempat untuk kerja Ada banyak lowongan pekerjaannya Kemudian Next, ini ada informasi apa lagi? Ada Ini udah rilis atau belum ya? Coba kita lihat Oh ini ya, rilis Official Game Teaser untuk DLC keempat Ini produknya namanya Pamali Ini buatan dari Studio Game Yang bernama, ini Storytel Studios Game Horror ya Dia itu modelnya chapter Jadi ada per chapter keluar Dan ini akan merilis chapter DLC yang keempat Ini seperti ini ya gamenya Pamali Suaranya Aku nyalain Ini game horror Tentang Indonesian folklore Seperti biasa ya Ini salah satu genre yang banyak disukai Oleh game developer di Indonesia Genre horror ini Judul DLC-nya The Hungry Witch Ini kayaknya karena masih teaser ya Kayaknya sih cuma gini-gini doang sih Nah tapi ini udah bisa dibeli nih ya Oke ini kayaknya belum ada Jadi temen-temen nanti bisa lihat disini ya Ada screenshot-screenshotnya buat DLC-nya Oke Next Ini ada Teaser dari For Happy Studio Lagi-lagi Game mystery dan horror temen-temen Ini udah game horror keberapa nih Yang kita Saksikan sepanjang Apa namanya Sepanjang newsletter game developer ID ini ya Ada suara jump Ini ada informasinya gak ya Game-nya tentang apa Uh ada ngetok What was that Who is he Let me out Gidol game-nya itu ya Hmm Oke Belum Oh ini September 2020 bakal ada Bulan ini dong demonya Yah kita tungguin aja Next Ini ada Oh ini newsletter keberapa nih Aku sempat mention Ada game ini nih Lek Ini ada Dialognya Hello I'm Matu My favorite thing Is chasing Little Weenie Humans And also Giveaways Please Join our discord Right now Oke Jadi ini dia Oke Come on Come on Come on Jadi ini lagi bagi-bagi Steam key Temen-temen bisa Cek di twitternya deh Selogames ya Ini bisa klik aja Nanti akan Di direct ke Wups Ke discordnya Dan temen-temen bisa dapetin steam keynya Next Ini ada kabar gembira yang luar biasa sekali ya Jadi Indie arena boot Itu kayak Sebuah organisasi Yang membantu game developer indie Untuk bisa punya boot Di acara-acara bergensi Kayak gamescom Pax GDC Dan lain sebagainya Dengan harga yang sangat murah Jadi mereka kayak beli area Cukup besar gitu Kemudian Game developer bisa ngisi boot disitu Aku lupa Either gratis Atau dengan harga yang sangat murah Nah ini Pas gamescom kemarin Mereka bikin juga Indie arena boot Versi online Jadi Ada Ada virtual bootnya gitu Dan Salah satu game developer Dari Indonesia Mojikin Studio Itu menang sebagai Best game award Best game award Indie arena boot Dari sekian banyak Indie game yang ada Ini aku tertarik banget Untuk ngasih lihat ke temen-temen Terkait sama Online indie arena ini Ada dimana ya Coba aku cari Oke Masih bisa masuk gak ya Indie arenanya Coba ya Kita tes Kalau gak bisa Nanti aku cari Videonya aja di youtube ya Soalnya itu lucu banget Jadi Temen-temen bisa ngedesain Boot virtual Dan Bisa berinteraksi juga Di sana Dengan orang-orang Dengan developernya Bisa ngeliat trailer videonya Kalau gamenya Webbest Bisa langsung dimainin Disitu juga Aku curiga Udah gak bisa Atau masih bisa nih Oh masih bisa nih Harus daftar ya Hmm Kan masih bisa Ya Ini kita bisa bikin avatar Terus kita bisa masuk ke dalam Nah ini pertanyaannya Apakah bootnya masih ada Oh Masih bisa nih kayaknya Jadi Jadi Ya temen-temen bisa Move Bisa chat Bisa ngeliat map Jadi Seperti ini Ini ada orang Bisa diajak ngobrol Tino Boris List Nah ini itu Harusnya Kalau kita klik Map Nah ini ada List developer Developernya Yang setiap developer Punya Virtual boot Yang lucu-lucu Kayak ini Ada When the past What's aroundnya Mojikin Space of the Unborn Rising Hell My Lovely Wife Cuma Kayaknya Kita udah gak bisa Visit bootnya deh Iya ini udah gak ada Apa-apa disini Padahal bootnya lucu-lucu Oke Itu adalah Sekilas update Terkait dengan Industri game Yang terjadi Selama Seminggu kebelakang Nah temen-temen Jangan lupa Subscribe ke GameDeveloper.id Untuk mendapatkan Via email ya Info terkini Per minggu Dan kalau ada Informasi yang pengen Disampein Bisa mention Twitternya GameDeveloper.id Agar masuk ke Newsletter Berikutnya Oke paling itu aja Untuk episode kali ini Jangan lupa untuk Follow Sosial media aku Di Instagram Twitter Youtube Dan Spotify Kita ketemu lagi Minggu depan Dadah